kita unboxing ini dulu ya ini isinya itu ada seperti kani ini ya apa kepiting ya ini ada ndok-ndok-godok ide oleh mulutan yang paling selera bener-bener ini teksturnya menal-menur ya rasanya samyang mantul guys pita lagi mas halo teman-teman welcome to my channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi di Banyuangi kita lagi di Banyuangi kita lagi di Banyuangi jadi kita langsung hampir di Banyuangi itu ada kirana sushi kuake macam-macam sushi poni hiri ramen ke tentang makanan Jepang teman-teman ya sekalian nostalgia di lokasinya itu di Brawijaya sekitar antarane Polres dan juga terminal karanginti kayaknya ya ini di kiri-kiri-kiri-kiri ini lagi di jalan nih kita teman-teman oh menjadi teman-teman berarti ya tandalan rasanya misam yang selamat menikmati ada kecap asinnya ada kecap asinnya ada kita unboxing ini dulu ya ini insinya itu ada seperti kani ini ya apa kepiting ya ini ada ndok ndok-godok ini oleh mulutan yang paling disini ada menul-menul apa ini jenengnya aku rapati paham tuh jeneng jaminnya seperti ini teman-teman ini mie ramennya Indonesia banget ini jamur-jamur ini aromanya kayak mie samyang sih berarti ini malah Korea ini ya bukan Jepang kalau ini ini ramen abunnya bukan samyang ini ambunnya samyang tapi menul-menul enak Pol itu langsung teks aja keluin sali berat ya nanti penutup mantul guys oh ternyata datang lagi saya lupa hahaha ngasih pesen kie supaya gue enak gitu ya selamat menikmati Alhamdulillah Alhamdulillah ini teksturnya menal-menul ya ya rasanya samyang jadi rasanya daripada ke ramen lebih ke samyang teman-teman ya yang yang Oke kita lanjut makan mienya temen-temen ya nanti nesek mienya nanti nesek mienya selamat menikmati susi susi itu daging mentah bukan bukan daging ikan mentah ikan mentah video yang cipta sampoan-sampoan ikan mentah itu sasimi nasi ikan mentah enak nasi ekstitusi masak 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 ini saling berantai guys selamat menikmati ini onigiri ya, nigiri nigiri tuna, itu susi susisi milik ini kita pakai kecap asin, nigir ini ada endok kite, eh endok kite sepanjang adik ini menengah-kite menung elok menur-menur wasabi sekarang kita cobain wasabi teman-teman bukan wasabi 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 itu semacam pedes-pedesan di Jepang itu jadi diaunan enggak salah rasanya pedesnya sampai irum dan kuping teman-teman bisa cobain wasabi bikin yang kiri semacam ada kulit-kulit sebutlah rumput laut siwit kepaduan antara nasi ayam mayonaise nigiri sendiri temen-temen ya di Jepang itu suatu makanan ganjel weteng ya setelah nigiri itu ganjel weteng biasanya dijual di minimarket-minimarket itu sekitigang kayak ya Nah itu tupu tiga ganjel weteng ya pusing kepergian sing lungo-lungo menurutnya tupu terus didensi-rensi diopeng buku ya jadi ben hangat rata-rata isinya tuh ikan telur ikan ya telur ikan biasanya halusnya ini langsung coba tapi ini lumul di luar sebuah halusnya ini bahasa ini ngelur di sana saya di sana saya 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 minta lagi mas Menurut nasinya cukup enak ya, menurut-menurut Jadi satu lagi teman-teman, ini apa ya, semacam apa sih, gorengan, gorengan, ada kulit lumpia, bukan kaya kebab, di dalamnya ada sayur-sayur mayur, mayonet, dan juga indok telur kayaknya, Bismillahirrahmanirrahim Saya makan ini, tas gigit sayur dan juga mayonet, terus enak apa, bawangnya tak, bawang pun beda, sekali gigit terus bisa kaya, langsung flashback teman-teman, langsung kaya, Berada di Jepang lagi gitu loh, teringat banget Teringat dimana waktu capai-capai kerja, kita terus ke 7-Eleven beli makanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton